Halo Sobat GSM, di video kali ini, GSM ini akan unboxing dan review ponsel murah terbaru Samsung, yakni Samsung Galaxy A03 Core. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe untuk sama-sama kita bangun channel ini. Langsung saja, di bagian depan kotaknya ada tulisan Galaxy A03 Core. Ada juga gambar unit dari Galaxy A03 Core, dan ada logo Samsung di bawahnya. Di samping kotak, ada lagi tulisan Galaxy A03 Core. Berikutnya, di bagian bawah kotak, ada nomor model ponsel, keterangan warna, penyimpanan internal, dan RAM. Selanjutnya, kita buka kotak untuk melihat isi paket penjualannya. Di dalam kotak, kita akan mendapatkan buku panduan pengguna bersama buku garansi yang digabung dalam satu kotak kecil. Untuk unit Galaxy A03 Core, kita singkirkan dulu. Di dalam kotak, kita juga akan mendapatkan kabal micro USB, kepala charger 7,8 Watt, dan terakhir ada SIM Ejector. Sekarang, kita lihat unit dari Galaxy A03 Core. Di bagian depan ponsel, ada layar dengan poni yang Samsung sebut Infinity V. Di samping kanan ponsel, ada tombol power, dan di atasnya ada tombol volume. Di samping kiri, ada tempat untuk 2 kartu SIM dan 1 tempat kartu micro SD. Pindah ke bagian bawah, ada lubang audio 3,5 mm, mikrofon, lubang micro USB, dan lubang audio. Berikutnya, di bagian belakang ponsel, ada kamera tunggal bersama LED Flash di bawahnya. Bagian belakang Galaxy A03 Core ini didesain bertekstur yang membuatnya tidak mudah jatuh saat digenggam. Galaxy A03 Core sudah bisa dibeli di Indonesia dengan banderol harga Rp 1.199.000. Di penghujung tahun 2021 ini, Samsung secara resmi meluncurkan ponsel entry-level terbarunya yang merupakan penurse dari Galaxy A01 Core, yaitu Galaxy A03 Core. Ponsel ini hadir dengan layar lega, chipset yang ditingkatkan, dan baterai besar. Galaxy A03 Core hadir dengan layar PLS TFT berukuran 6,5 inci. Jika dibandingkan A01 Core yang hanya memiliki ukuran layar 5,3 inci, layar pada A03 Core tentu saja dapat memberikan kenyamanan baik untuk sosmedan, menonton video, dan bermain game. Layar bergaya Infinity V pada Galaxy A03 Core ini juga memiliki resolusi HD Plus dengan aspek rasio 20 berbanding 9. Pindah ke dapur pacu, Galaxy A03 Core mengandalkan tenaga dari chipset octa-core 1.6GHz Unisoc SJ9863A, yang menawarkan konsumsi daya yang irit, performa cepat, dan pengalaman grafis yang lebih baik. Chipset ini dipadukan dengan RAM 2GB dan penyimpanan internal 32GB yang dapat diperluas menggunakan kartu microSD. Jadi, kalian tetap bisa mengandalkan ponsel ini untuk bermain game seperti Mobile Legends dan PUBG Mobile. Di sektor fotografi, Galaxy A03 Core disematkan satu kamera di bagian belakang, sensor 8MP, dengan bukaan f2.0, untuk mengabadikan momen terbaik setiap hari. Di bagian depan juga disematkan kamera 5MP untuk mengambil foto selfie dan video call. Untuk menjaga ponsel tetap bisa digunakan sepanjang hari, Galaxy A03 Core sudah disematkan baterai besar 5000 mAh. Ponsel ini sudah menjalankan sistem operasi Android 11 Go Edition yang sangat ringan dan mudah digunakan, serta dilengkapi dengan banyak fitur menarik yang membuat ponsel ini nyaman digunakan. Terakhir, Galaxy A03 Core memiliki dimensi 164,2 x 75,9 x 9,1 mm, dan hadir dalam dua pilihan warna, yakni warna hitam dan biru. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Mari support channel ini dengan subscribe, like, dan di-share. Sampai jumpa di video menarik berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.